Assalamualaikum Wr Wb Subscribe dan juga hidupkan notifikasinya Agar menerima update-an video-video berikutnya Dan juga bagi teman-teman semua yang sudah lama bergabung di channel Youtube Peternakan Jangan lupa klik like dan juga komentar ya guys Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya Oke teman-teman semua, langsung saja Ini kita mau belajar tentang dasar-dasar peternakan Tentunya teman-teman yang ingin beternak nih ya Ini video ini khusus buat pemula Jadi tidak berlaku bagi teman-teman semua yang sudah lama Ataupun sudah paham tentang peternakan kayak gitu Tapi kalau mau simak video ini ya enggak masalah guys Biar tambah pengetahuannya kayak gitu Jadi sebelum kita beternak ya Langkah lebih baiknya kita belajar dulu Yang namanya ilmu-ilmu ataupun basic-basic dari peternakan Seperti itu guys Ya langsung saja ya Basic-basic peternakan itu ada apa saja Ini yang akan kita bahas ya Ini ada tiga poin Ada pengenalan jenis ternak Ada pemeliharaan ternak Ada yang namanya bisnis peternakan Pokoknya ini akan kita ulas terdetail ya guys ya Jadi silahkan stay tune di video ini sampai habis Oke, namun sebelumnya kita akan belajar dulu yang namanya perbedaan Perbedaan apa? Perbedaan ternak dan juga peternakan Jadi untuk ternak sendiri ini dikategorikan menjadi dua guys Ada yang namanya hobi dan juga yang namanya bisnis Dimana untuk ternak hobi ini biasanya Seberapa Seberapa Berapapun harga ternak itu akan Kita beli ya kan Mau itu mahal, mau itu murah Gak peduli, yang penting asalkan kita suka sama ternak itu Maka kita akan beli Dengan harga berapapun, dengan model apapun Kalau kita suka yaudah kita beli Tapi kalau ternak bisnis Ternak bisnis ini kita biasanya berorientasi pada keuntungan Kita menghitung antara keuntungan, kerugian Tapi kalau untuk hobi ini Kita tidak berbicara masalah keuntungannya Karena untuk hobi ini kesukaan Tapi kalau bisnis ini kita berorientasinya kepada keuntungannya Jadi tentunya untuk harganya dan sebagainya Kita perhitungkan Saya juga pernah menjadi seorang hobi Itu emang berapapun uangnya Asalkan kita suka sama ternaknya Yaudah kita beli Kayak gitu guys ya Mungkin teman-teman semua yang pernah menjadi peternak hobi Atau sekarang beralih ke bisnis ya Tulis di kolom komentar ya guys ya Biar sama-sama kita sharing kayak gitu Oke lanjut ya Ini ada yang namanya peternakan Nah peternakan ini Orientasinya ini ke ternak bisnis ya guys ya Jadi bukan hobi lagi Sebenarnya hobi itu bisa menjadi hoki juga guys ya Berawal dari hobi ini bisa menjadi hoki kayak gitu Oke lanjut Nah kemudian Kenapa sih kita perlu beternak Keuntungannya apa Tentunya kalau kita mau menjalankan bisnis apapun Itu ada yang namanya keuntungan dan juga kerugian Sama halnya juga kalau kita mau beternak guys Ada yang namanya keuntungannya Ada yang namanya kerugiannya Nah sekarang kita akan membahas tentang keuntungan beternak Keuntungan beternak ini ya Ini yang pertama Ini kita bisa mendapatkan limbahnya Limbah itu apa sih kak? Gitu kan Limbah itu ya kayak sisa Sisa dari peternakan sendiri Ada yang namanya fesis Ada yang namanya urin Nah ini adalah kotoran-kotoran dari Ternak sendiri guys ya Jadi limbah ini bisa kita jual Nanti bisa mendapatkan keuntungan kayak gitu Ataupun bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri Kayak bertani dan sebagainya Kemudian yang kedua Ini kita berbicara tentang produk ya Jadi produk dari peternakan ini Ada macam-macam sekali guys ya Ada yang namanya produk berupa telur Ada yang namanya susu, ada yang namanya daging, ada yang namanya bulu dan sebagainya Tentunya produk-produk ini disesuaikan sama jenis ternak-ternaknya masing-masing guys Jadi selain kita mendapatkan limbahnya Kita juga mendapatkan produk-produk dari peternakan sendiri guys ya Keuntungan yang lainnya tentunya juga masih banyak banget guys ya Lanjut nih Oke sekarang kita akan bermain di tebak gambar guys Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu nih tentang peternakan Ini ya basic-basic peternakan ini Kita akan kenalkan nih ada apa aja sih buat hewan-hewan yang bisa kita ternakan Yang nomor satu ini ada ayam petelur Jadi ayam petelur ini ciri khasnya ini berwarna merah coklatan kayak gini Ini produk utamanya berupa telur Telur yang berwarna merah kayak gitu Kalau yang ayam kampung itu biasanya telurnya berwarna putih kayak gitu guys ya Di cangkangnya berwarna putih-putih kecoklatan Tapi kalau yang ayam khusus buat ayam petelur Ini biasanya cangkangnya berwarna coklat kemerahan kayak gitu Oke lanjut ya Yang kedua ini ada yang namanya ayam broiler Nah ini produk utamanya adalah berupa daging Mungkin teman-teman semua pernah lihat ya yang namanya ayam broiler Ataupun pernah beli produknya kayak di frozen food dan sebagainya Kayak gitu Yang ketiga Nah yang ketiga ini gambar sapi Yang keempat juga gambar sapi guys Tapi bedanya yang ketiga sama keempat itu apa Kalau yang ketiga ini adalah sapi perah Sapi perah itu biasanya ya berwarna Tapi dari satu warna ada yang hitam putih Ada yang coklat putih dan sebagainya kayak gitu guys Jadi sapi perah ini memiliki ambing ya Ini ambing ini besar banget Ini biasanya digunakan untuk menghasilkan susu Jadi produk utama sapi perah itu adalah diambil susunya ya Mungkin teman-teman semua pernah beli ya produk dari ini Kayak beli susu ultramilk atau susu Western flag dan sebagainya kayak gitu Yang keempat ini sapi Tapi ini tipenya tipe sapi potong ya Produk utamanya adalah berupa daging Ya nomor tiga ini sapi perah itu juga bisa diambil dagingnya Tapi kalau udah afkir ataupun yang jantan kayak gitu guys Oh ya nomor empat ini emang khusus buat diambil dagingnya Bukan susunya kayak gitu ya Oke ya nomor lima ini juga sapi guys Tapi ini adalah sapi pedaging juga Ini adalah versi yang bisa dikategorikan Masih baru di Indonesia Karena ini emang sapi dari luar ya Ini namanya sapi Belgian blue Ini emang tipenya ini gede-gede banget ya Ototnya sama dagingnya itu emang gede Jika dibandingkan dengan ini kayak sapi di Indonesia Seperti itu Oke lanjut ya Ya selanjutnya yaitu ada kambing Nah kambing ini juga ada dua tipe guys Ada kambing potong sama ada kambing perah Nomor enam ini adalah tipe sapi Eh sapi Kambing Kambing yang biasanya diambil dagingnya Kalau yang nomor tujuh ini Diambil susunya kayak gitu Nomor lapan ini adalah burung puyuh Burung puyuh ini produk utamanya adalah Berupa telur Telur puyuh yang biasanya Kecil-kecil berwarna Loreng-loreng gitu ya Nomor sembilan ini sama Nomor sepuluh ini sama Ini ada kelinci Kalau nomor sembilan ini adalah kelinci potong Diambil dagingnya Kalau ya nomor sepuluh ini Sapi Eh sahap Kelinci hias ya Biasanya buat kontes Ataupun hobi Ya sebagainya Lanjut Nomor sebelas Nomor sebelas ini ada yang namanya Domba Domba ini biasanya produk utamanya adalah Diambil bulunya Selain dagingnya Juga diambil bulunya Bulunya buat jaket dan sebagainya Kayak gitu Nomor dua belas Ini ada kerbau Kerbau ini juga ada kerbau perah Dan juga kerbau potong Biasanya ini kalau yang kerbau perah itu Kebanyakan di luar Jawa Kayak gitu guys Selain itu juga bisa diambil tenaganya juga Nomor tiga belas ini kuda Kuda ini juga ada yang namanya kuda perah guys ya Jadi ada kuda potong Ada kuda perah Kayak gitu Selain itu juga kuda ini bisa diambil Namanya tenaganya Buat menarik daleman Kemudian ada Buat hobi juga Buat pacu kuda dan sebagainya Kayak gitu Nomor empat belas ini adalah babi ya Babi ini Emang kalau dilihat Gindu-gindu ya guys ya Gindu-gindu kayak gitu Ini emang Apa sih cocok diternakan Karena emang Ini memiliki liter size Atau Memiliki anak yang cukup banyak Kayak gitu Nomor lima belas ini adalah marmut Marmut ini juga ada yang namanya marmut potong Sama marmut hias juga guys ya Marmut potong ini Biasanya lebih murah Jika dibandingkan dengan marmut hias Kalau marmut hias memang mahal guys ya Yang namanya hewan-hewan hias Atau hewan-hewan kontes Atau hewan-hewan buat hobi Itu mahal-mahal guys Jika dibandingkan buat Yang kita potong Lanjut nih Nah ini Tiga kategori hewan ini Apakah ikut peternakan gak sih Nah nomor satu ini Ikan Ikan itu masuknya budidaya Kalau yang nomor dua ini rusah Rusah ini Tidak semua orang bisa Peternak ini Karena apa Karena hewan ini dilindungi kayak gitu Di video sebelumnya Seperti peternakan juga udah Mengupdate ya Terkait rusah ini Jadi silahkan Bagi teman-teman semua yang Tertarik ya Silahkan Bisa dilihat video-video sebelumnya Nomor tiga Ini juga Ini adalah Hewan-hewan hobi juga guys Tidak semua orang Bisa beternak ular kayak gitu Ya kan Oke Sekarang lanjut nih Sebelum kita Beternak Apa aja yang perlu kita siapkan Kayak gitu Tentunya kan Kalau yang belum tahu Tentang peternakan kan Gak mungkin langsung beternak gitu guys Tentunya harus tahu dulu Setidaknya sedikit ilmunya lah Kayak gitu Ya nomor Yang pertama Ini tentunya Kalau kita beternak Kita harus Ngasih pakan Pakannya itu gak Cuman sekali Sehari itu gak Tapi harus rutin ya guys ya Dan juga waktu pemberiannya sama Misalnya pagi jam 7 Siang Siang Sore jam 3 Nah itu tiap harinya Kita usahakan rutin Karena apa Untuk Ibaratnya biar Tumbuh dan berkembangnya Hewan ini maksimal Kayak gitu guys Kita kan sama juga ya kan Kayak manusia Misalnya kita Biasanya makan jam 6 Terus besok Makan jam 7 Besoknya lagi jam 8 Itu biasanya Pencernaan kita juga gak enak Sama juga sama kayak hewan Hewan juga seperti itu guys ya Jadi harus rutin ya Dan juga di jam yang sama Kemudian nomor 2 Tentunya kita harus tahu juga Bagaimana cara mengawinkan hewan tersebut Apakah sapi Itu bisa di Insaminasi buatan Terus bagaimana sih cara mengawinkan Kelinci Bagaimana cara mengawinkan kambing Dan sebagainya Kayak gitu Kemudian yang ketiga Ini Kita harus tahu Yang namanya Bagaimana cara membersihkan Ternak itu guys ya Jadi ada yang namanya sanitasi Atau pembersihan kandang Nah biasanya Sanitasi ini Tergantung di ternaknya Ya Kalau gak terlalu kotor Ya mungkin 3 hari sekali Ataupun nanti Satu minggu sekali Jadi Kalau ternak yang khusus ya Kayak sapi perah kayak gini tuh Biasanya sapinya juga dimandiin guys Belum diperah kayak gitu Biar kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya itu Menempel ya Dan Biar tidak terkontaminasi Eh mengkontaminasi dari susunya sendiri Sebelum diperah Kayak gitu Pokoknya intinya Teman-teman semua harus perhatikan Yang namanya kebersihan kandang Harus rutin juga membersihkannya Biar ternak kita sehat guys Yang keempat Tentunya ini kita harus belum berternak Kita juga harus Tahu bagaimana Cara etika merawat ternak Ternak itu juga butuh disayang guys ya Gak cuman kayak pacar aja yang perlu disayang Tapi ternak juga seperti itu guys Kalau perasaan kita nyaman Perasaan kita enak Perasaan kita senang Ketika memberikan makan ternak Itu nanti pasti Perlakuannya kita ke ternak itu akan beda guys Beda kalau kita memberikan makannya itu kayak Marah-marah Terus gak enak Nah gitu nanti Hewannya kita juga akan ikut merasakan Kayak gitu Nanti bisa berimbas kepada Nafsu makannya yang menurun Atau sebagainya Jadi intinya Ternak itu juga perlu disayang ya guys ya Nah ini Apa yang harus kita persiapkan Sebelum membangun usaha peternaka Selain yang tadi Kayak gitu Yang pertama ini tentunya kita harus tahu ya Kita harus memilih Sebelum peternak itu harus memilih Mau ternak apa Sapi Sapi potong atau sapi perah Kambing Kambing apa Kambing potong atau kambing perah Ayam Ayam apa Ayam pedagang atau petelur Terus ada kelinci Kelinci apa Jenis apa Terus ayam Mau apa Dan sebagainya Kayak gitu Pokoknya kita harus Tahu dulu Mau peternak jenis apanya Kemudian yang keduanya Ada pemilihan lokasi Tentunya kalau peternak itu kan Biasanya ya Yang namanya limbahnya itu Gak bau harum guys Tapi baunya gak enak Jadi gak mungkin lah Kita mau peternak Di tengah perkotaan Atau di tengah pemukiman Kayak gitu Takutnya nanti menimbulkan Dampak yang negatif Seperti itu Gak mungkin juga kita mau peternak Di pinggir jalan raya Soalnya kan berisik juga Dari peternak juga butuh yang namanya Kenyamanan Kayak gitu guys Jadi untuk lokasi ini Benar-benar kita sesuaikan Mau itu di sawah Mau itu di pinggir Pedesaan Atau di tepi desa Dan sebagainya Itu harus kita sesuaikan Kayak gitu ya guys ya Nomor tiga ini Pemilihan makannya Apakah pakannya Dari hewan itu Mau kita beli Ataukah mau Nyari sendiri Atau buat sendiri Kalau mau beli sih enak Tinggal kita datang ke toko Beli udah Tapi kalau kita mau Buat sendiri ya Kita tentunya harus survei Bahan-bahan pakannya Kita harus tahu juga Bagaimana cara Menyusun Komposisi dari pakannya Tersebut Sesuai dengan kebutuhan ternak Kalau teman-teman semua Belum ahli dalam Menyusun Pakan ternak Saya sarankan Buat membeli saja guys ya Karena nanti apa Kalau kita menyusun Pakan itu Gak sesuai dengan Komposisinya Sesuai dengan kebutuhannya Nanti takutnya Akan berefek negatif Sama ternaknya Kayak gitu Bapak saya lanjutkan Yang keempat Nah kita harus tahu nih Tujuan Tujuan itu Mau buat apa Kita beternak itu Apakah nanti Mau diambil dagingnya Ataukah mau dijual Dari produk telurnya Ataukah mau Diambil bulunya Dan sebagainya Kita harus tahu Tujuan beternak itu Buat apa sih Gak asal-asalan aja Asalkan pelihara hidup Yaudah Didiemin Yang kelima Kita harus tahu Yang namanya Bentuk kandang Jadi untuk kandang Ayam Kandang sapi Kambing Kelinci Marmut Itu beda guys ya Beda apa Konstruksinya Mulai dari atapnya Sampai bawahnya Di video sebelumnya Juga Setelah peternakan Udah Berikan ya Beberapa video Tentang kandang sapi Kambing Dan sebagainya Silahkan nanti bisa Disimak video-video sebelumnya Kayak gitu Yang keenam Tentunya Ini adalah yang Archen Ini adalah modal Yang namanya Kita mau bermisnis Ini gak Lepas dari namanya Modal Kalau modalnya kecil Kita Pelihara ternak Sekiranya Gak menghabiskan Banyak modal Kalau kita Emang usahanya Udah Punya modal Banyak Yaudah Gak apa-apa Yang penting nanti Kita udah punya Ilmunya aja Kayak gitu Yang ketujuh Ini ada yang namanya Analisis usaha Jadi Kalau teman-teman semua Jadi bedanya Hobi sama Yang buat bisnis Kalau hobi itu Biasanya gak Pakai analisis-analisis Kayak gitu Mau kita rugi Untung Gak apa-apa Yang penting kita senang Kayak gitu Tapi kalau yang Buat usaha ini Ini ada yang namanya Harus wajib Buat perhitungan Usahanya Apakah itu nanti kita Untung berapa Rugi berapa Kayak gitu guys Jadi ada yang namanya Perhitungan Perhitungan Kita dengan modal segini Bakalan kembali Berapa bulan Jangkanya Kayak gitu Pokoknya harus dihitung Kalau yang namanya Skala bisnis Kayak gitu guys Ya teman-teman semua Mungkin cukup itu ya Untuk informasi Ataupun ilmu-ilmu Yang dapat Seperti penakan Berikan Buat kesempatan kali ini Terima kasih buat teman-teman semua Yang Udah menonton video ini Sampai habis Dan Jangan lupa Klik like Dan juga subscribe Agar dapat info-info Update-an Untuk video selanjutnya Terima kasih telah menonton Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Siang Sori dan juga Malam